1 ringgit setengah 1 ringgit setengah berarti 1 ringgit 50 sen nah bagi yang ada di Brunei Darussalam hey guys 1 ringgit 50 sen gila harganya ini kok bisa gitu ya murah banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya Rabbul Alamin gimana puasanya teman-teman semoga kuat ya semoga masih diberikan kemampuan oleh Allah SWT jangan sakit-sakit ya teman-teman jaga kesehatan saya dengar COVID-19 di Malaysia ada beberapa negeri yang dah banyak terjangkit juga ya semoga lekas sembuh dan kembali normal kembali ya memang COVID itu macam apa ya guys ya kalau kita tengok tuh udah tak nampak macam tuh tapi tetap ada macam tuh jadi kena jaga kesehatan ya oke guys kali ini kita akan reaction sebuah video request daripada teman-teman sekalian ya disini ada video tentang Bazar Ramadan lagi ya kan tapi Bazar Ramadannya ini beda guys ya ini Masya Allah ini adalah suasana Ramadan di Brunei Darussalam mungkin daripada teman-teman sekalian yang nonton video ini juga banyak dari Brunei Darussalam ada yang di Singapura ada juga Malaysia ada juga Thailand Selatan seperti itu Patani dan lain sebagainya karena kalau saya lihat di analitik video saya itu banyak juga dari negara-negara itu sendiri dari Malaysia Indonesia terus Singapura dari Thailand terus dari Brunei itu semuanya ada disitu guys ya bahkan ada juga yang dari Amerika mungkin ada orang-orang Malaysia ataupun orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika dan menonton video-video saya tapi gak mungkin kan orang Amerika istilahnya menonton video saya yang bahasa Indonesia ini ya kan agak susah memahaminya mungkin kalau orang asli sana pastinya orang-orang yang dari kita yang tinggal di sana seperti itu nah langsung saja guys kita upload videonya let's go oke guys ini dari channel Kang Ading ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk channel Bang Ading guys ya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tinggal di Brunei waalaikumsalam wabarakatuh kali ini saya berada di salah satu tempat gerai Ramadan di negara Brunei Darussalam dan setelah Ramadan ini hampir satu minggu berjalan saya baru datang ke tempat ini dan kita akan melihat langsung beramai juga guys di sekitaran sini ya karena minggu-minggu kemarin saya kerja jadi saya ingin melihat langsung di sini sangat ramai sekali dan saya akan coba melihat satu persatu ya dari sebelah sini dulu sahabat kandeng nasi kota Nur Amerah jadi di sepanjang sini sampai ke belakang sana banyak sekali yang berjualan dan di sini terkenal sangat murah-murah sekali oke harga berapa nih disana? yang ada di negara Brunei Darussalam silahkan bang YouTuber ya betul terima kasih ada yang kenal ya jadi yang ada di negara Brunei Darussalam silahkan langsung datang saja ke area stadium banyak juga kue-kue di sini seperti ini kue-kuenya banyak sekali dan banyak lagi aneka makanan di kawasan sini seperti ini ada sate juga nah ini ada sate kambing juga wah enak itu guys jadi yang rindu makanan sate silahkan langsung datang ke area asli ngiler banget nah di sebelah sini juga saya melihat ada yo mi kebab tidak diragukan lagi jadi di kawasan sini itu akan sangat ramai sekali pembeli karena selain harganya murah di kawasan sini banyak sekali pilihan makanan yang bisa dibeli wow saya juga datang ke sini ingin mencari untuk buka puasa dan kita akan coba cari makanan ya keren sih guys setelah seharian berbuka puasa akan sangat setelah seharian berbuka puasa maksudnya setelah seharian berpuasa gitu kan sekali melihat saja begitu banyak makanan di sini 1,5 nasi katok berapa murah ya nasi katok ini nasi katok ini berapa kah 1 ringgit 1 ringgit 1 ringgit 1 ringgit 1 ringgit berarti 1 ringgit 50 cent nah bagi yang ada di Brunei Darussalam hey guys 1 ringgit 50 cent gila harganya ini kok bisa gitu ya murah banget akan langsung datang ke area stadium ini nomor berapa ini kak 46 nah nomor 46 langsung saja datang ke sini selain murah banget disini juga ada lapok nasi ada mie goreng, ada, oh pokoknya banyak sekali langsung saja datang ke sini terima kasih sebetulnya tadi saya ingin melihat sebelah sana tapi ada musik, ini banyak musik disini saya takut rame, ya saya selirame banget disini juga ternyata ada yang jual awas panas, jangan dipegang mie hon, silah langsung datang ke sini ke area stadium nah disini juga terdapat banyak itu apa guys yang ini guys oh, kayak ini ya sekali lagi saya bilang apa yang namanya jajanan kenapa disini sangat rame sekali pertama, harga disini itu cukup murah dan keduanya banyak sekali makanan disini kalian bebas memilih makanan disini betul-betul banyak sekali baik itu minumannya ataupun makanannya oke oke, saya coba ke sebelah sini ya hmm Assalamualaikum Assalamualaikum nah jual apa ini bang mantap nah disini ada mie goreng ada pegedel nah ini apa ini bang nasi lemak nasi lemak oh, nasi lemak pusu jadi yang rindu makan nasi lemak ataupun makanan-makanan yang lainnya silahkan langsung datang ke area stadium terima kasih bang oke nah sebelah sini juga ada ah ini banyak kuek-kuek juga nih yang mau buka puasa yang ingin makan manis-manis silah langsung datang sini banyak sekali kuek-kuenya juga Allah ngiler banget oke jadi ternyata sahabat ngading di sebelah sana itu khusus untuk area seperti bakar ayam bang jadi sebelah sana itu seperti bakar ayam bakar ikan sebelah sana dan sebelah sininya makanan-makanan kita akan coba ke sebelah sana oke biar kalian tidak penasaran ya jadi di negara Brunei Wadarussalam memang sudah terbiasa setiap setahun sekali itu akan ramai yang jualan-jualan seperti ini sama kayak di Malaysia berarti ya oh guys ya ini ramai banget asli yang jualan juga banyak banget nah seperti yang tadi saya bilang di sana juga oh ada live masak juga banyak nah ini disini ada kebab juga wih kebab kesukaanku itu kita akan ke sebelah sini dulu ini apa nih guys ayam tong hitam ayam tong hitam oh gimana tuh oh dibakarnya di tong itu guys tapi memang saya melihat ada drem-drem warna hitam disini saya penasaran ke sini sebentar jadi ayam tong hitam ternyata dibakar seperti ini nah ini gambarnya satu ekor 11 ringgit 12 ringgit ada yang 13 ringgit tergantung dari besar kecilnya pasti sate guys enak ini ini sate sate berempah jadi gila kita masak disini betul-betul harum betul-betul wangi mengingat kera sekali ya saat kita berbuka puasa nanti dan di sebelah sini juga ada air tebu oke paling laris nih air tebu guys asli banyak banget yang beli karena emang seger enak banget wow ini ada live cook juga sini ada live cook juga tentunya lebih nikmat lagi kalau kita beli disini karena langsung dimasak masih panas-panas saya sarankan untuk segera datang ke area stadium sini ya ada kuitio ada udon ada mie goreng pokoknya banyak sekali ini di dry nomor berapa ini yang jual pun tidak tahu nomor berapa ini 44 area stadium nomor 44 jadi jangan khawatir saya lihat dari packagingnya sudah membuka sekali ada chili-nya kemungkinan ini pedas ini dan yang masaknya sepertinya profesional ya boleh saya lihat sebentar cara dia masaknya ya oke nah jadi silahkan langsung datang ke area stadium sini nomor 44 panas-panas oh geret ini udah kayak restoran gitu geret masaknya ya kayak di film-film gitu nah biasanya kalau ada live cook masak seperti ini banyak orang lebih tergoda lagi karena harumnya itu akan menyebabkan nah seperti ini ada asapnya dia harumnya akan tercium kemana-mana jadi akan banyak lagi orang yang akan membeli selalunya seperti itu ya oke terima kasih kak nah kita akan lanjutkan perjalanannya ya sambil melihat lagi assalamualaikum jual apa ini bang minuman apa ini lemon tea air barley kelapa satu botol tiga ringgit nah ini satu botol tiga ringgit saja oke saya tidak paham nih minuman aku itu ada nasi apa ini nasi katok oke jadi sahabat ngading jangan tidak usah khawatir langsung datang saja ke area stadium sini banyak sekali makanan di sini kalian bisa pilih dan harganya tentunya murah-murah dan terima kasih bang ini juga ada live cook lagi dan ternyata disini banyak sekali yang melakukan live cook seperti di sebelah sana juga iya sih lebih tertarik guys lebih tertarik ketika sebenarnya cara masaknya gitu ditampakkan apa nih guys kok kayak seger-seger gitu ya saya belum dapat makanannya saya belum dapat minumannya nanti kita akan cari ya karena saya pun sedang berpuasa dan saya sedang mencari untuk sungkai jadi kita akan cari ya apa yang lezat apa yang enak cuacananya kalau dari tadi saya udah beli semua itu ramai sekali disini sekarang baru murah-murah asli tapi pengunjung sudah sangat ramai sekali bahkan tadi sayang parkir pun sangat jauh sekali oh betul-betul ramai dan ini tempatnya itu luas sekali iya sih padahal masih lama banget ya ini juga banyak minuman-minuman jual apa ini bang slash oh berapa dua ringgit secawan kita dua ringgit secawan oke apa rasa nih ada blueberry mango blueberry melo rubina kekola lemon orange yang enak yang mana yang enak yang enak yang mana blueberry sama rubina oke saya coba blueberry satu oke dapat kading saya coba beli minuman dulu disini satu ya hmm blueberry aja ya coba blueberry satu yang ini apa milo milo ini milo strawberry ada tulisan milo satu ya betul jadi sabar ngading ramai sekali karena memang cuacanya cukup panas sekali terik sekali jadi sangat cocok sekali persiapan nanti bulan kuasa untuk kental ya guys ternyata kental harus digoyang-goyang kak biar gue merata ya ternyata kental ya saya kira tadi itu kayak cair gitu cower gitu guys ternyata kental dia 4 ringgit jangan lupa di subscribe ya oh masih budak-budak lagi guys semangat untuk jualan ya mau keren sih oke sahabat ngading saya beli dua ini minumannya oke terima kasih saya lanjutkan perjalanannya sebelah sini oke kadang ketika kayak gitu lupa namanya guys ya kalau gak langsung dicari gitu nanti lupa namanya saya penasaran sebelah sini ada ikan putih pari berhan oh ikan bakar nih oh sedaknya berapa harganya ada lima ada enam ada tujuh oke oh kayak macam ayam percik macam itu ini kan apa ini talapia ikan merah ikan sotong talapia itu kan nilai ini pila-pila sorry pila-pila nah buat sahabat ngading semua ikan pila-pila disini ikannya cukup fresh dan banyak sekali jenisnya jadi yang rindu makanan seperti ini silah langsung datang ke stadium gerai nomor berapa ini bang 167-168 oke saya ingin beli satu rekomend yang mana bang ikan mari bakar yang mana ini boleh ini yang sipo oke saya coba satu oke yang ini berapa ini 7 ribu oke coba saya satu oke oke ini alhamdulillah sini 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 dulu sini dulu alhamdulillah saya ketemu yang selalu nonton channel terima kasih oke kita akan lanjutkan tadi berapa yang ini 7 ringgit ikan putih itu apa apakah ikan nila terbukti di sini nanti akan sangat ramai sekali karena melihat dari jauh pun sudah beda sekali ikannya betul-betul fresh dan sudah sangat menggoda selera sekali ini merasakan menggoda banget apalagi sotongnya oh itu sotong saya kira ayam tadi tapi ini memang khas oke sorry sorry ya sekejap ya sorry sekejap saya susah 7 ringgit ya bang ya oke terima kasih matur sun matur sun masya Allah kita akan coba lagi ke tempat yang lain ya asli gede banget hari ini saya sendiri jadi saya bawa makanan juga saya pegang kamera juga saya tidak bawa orang tidak bawa asisten jadi sedikit susah mohon maaf kalau kameranya sedikit goyang-goyang karena semuanya serba dilakukan sendiri jom kita akan coba lagi melihat lihat lagi ya sebelah sini apa ini guys kurang-kurang tertari ya walaupun cuacanya cukup panas tapi ini ikannya enak banget tetap ramai sekali iya bener ramai banget karena memang sekali lagi saya bilang disini itu sangat murah sekali dan banyak sekali aneka makanannya masli murah-murah tadi gaya cuman 1 setengah ringgit tepala pastu cuman 7 ringgit gitu ikan cegede gitu apa nih pomilo lah oke sepertinya mulut saya sudah mulai kering karena saya juga sedang berpuasa ya sahabat ngading semua tapi insya Allah kita akan teruskan perjalanan dan saya juga sudah beli ini makanannya dan saya akan coba untuk mencari nasinya karena saya belum ada nasinya disini saya coba melihat ada apa ini oh nasi ayam saya cari nasinya dulu ya itu beli nasinya aja apa nasi sama lau ya bang nanti bang oke tuh cucur-cucuran banyak sekali pilihannya disini sahabat ngading jadi saya sedikit bingung mau beli yang mana iya benar-benar pasti bingung lah saya aja tipe orang kayak gitu kalau udah banyak pilihan itu bingung nyaman esok 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 oke aku dari China antusiasinya tuh rame banget apa ini guys ada ayam juga tuh wah mantap betul oke sahabat sharing saya sudah harus pulang karena pertama disini sangat ramai sekali keduanya saya tidak bawa orang tidak bawa kameramen tidak bawa siapa pun jadi cukup kerepotan saya membawa makanan juga membawa kamera juga disana itu ramai sekali dan bisa dilihat makiran penuh sekali wah untuk kali ini saya akhiri video saya kali ini ya banyak banget nanti kita akan sambung lagi di lain waktu dan doakan saya juga saya insya Allah akan pulang kampung untuk cuti hari raya cuti lebaran jadi semoga di perjalanan tidak ada apa-apa jangan lancar sampai kembali lagi ke Brunei Darussalam oke terima kasih saya Kang Ading wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys itulah tadi ya Kang Ading Masya Allah explore ya bazar Ramadan suasana yang ada di Brunei Darussalam guys wow itu memang keren banget sih kalau kita lihat tuh gede banget sampai Kang Ading itu sampai keringetan gitu ya guys ya dan banyak banget dan murah-murah itu yang saya kayak wow kok bisa murah banget gitu jualnya gitu guys ya itu ayam segitu satu setengah ringgit saja guys ya mungkin kalau di Malaysia kan ada kayak nasi lemak gitu cuma sedikit gitu kan tadi tuh ayamnya gede ya satu potong tepong seperti itu terus nasi seperti itu wow murah banget itu asli asli bikin ngiler ini guys wow buat teman-teman semua yang di Brunei Darussalam jangan lupa ya untuk senantiasa ke Bazar Romaldon melarisi istilahnya pedagang-pedagang di sana ya pasti rame lah tadi aja rame banget antusiasnya apalagi istilahnya nanti setelah mau mendekati lebaran gitu pasar-pasar pun pasti akan rame di sana guys wah itu disini aja kalau mau lebaran gitu pasar ataupun bisa dikatakan mal-mal juga rame banget parkir itu sampai gak muat guys asli bener oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan terima kasih Kang Ading sudah sharing kepada kita suasana Ramadan di Brunei Darussalam terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong channel ini dari Brunei dari Singapura dari Thailand dari Malaysia dari Indonesia terima kasih banyak semuanya dan terima kasih kepada teman-teman juga yang senantiasa menunggu video-video saya terima kasih saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Assalamualaikum sub indo by broth3rmax